Pak, kalau ini mungkin ingin mendengar langsung dari Pak Menteri, para calon jamaah haji yang ingin berangkat dan kemudian menyaksikan medkom.id, menyaksikan perbincangan kita ini. Apa sih kira-kira yang ingin disampaikan Pak Menteri melihat, ya mungkin Pak Menteri juga memahami ya, orang yang menabung antrinya itu tidak setahun, dua tahun, atau lima tahun, karena Pak Menteri pasti tahu juga itu, cukup panjang. Yang di saat sudah harus berangkat, muncul keputusan ini, tentu saja butuh pendapat atau pernyataan dari Pak Menteri untuk menenangkan mereka. Kementerian Agama juga merasa kecewa juga, sudah melakukan kerja yang begitu besar, bukan kita usahakan, harus, karena dalam kenyataan harus kita tundang. Kami juga lebih menyadari lagi bagaimana kekecewaan jamaah, karena kita semua yang lama banteng ya, banteng seluruh selatan, 42 tahun. Rata-rata Indonesia sekitar 19 tahun, bayangkan saja, batalkan. Tapi mungkin itu pilihan terbaik, sangat terbaik, karena demi keamanan kita semua. Baat, pahala, lalu yang dapatnya hanya mudarat, dan saya kira sangat dapat, bukan istian dari Saudi Arabia, tanpa masalah akses untuk melakukan itu. Jadi kita terima dengan ikhlas, kita terima tahu ada hikmah yang dibalik ini, yang dinginkan Allah SWT dari kita. Semuanya dapat menerima, bahwa ini memang kenyataan, tidak akan mungkin kita bisa melawan kenyataan yang berikan tempun, ini sebuah petaka misalnya, tapi kan ini juga datang dari Allah, dengan tujuan tugas dari kedatangan COVID-19. Jadi keputusan ini dikeluarkan oleh Pak Menteri, setelah itu kemudian memang Pak Menteri mencari tahu feedback, Pak Ma, ya? Oh iya, tetap. Banyak sekali masuk ke, ya. Tetap bisa berangkat tahun depan, itu satu. Kedua, supaya dana kami tidak hilang. Dan itu semua kita jawab dengan langkah-langkah, ya, antrian berikutnya. Dan mau keamanan, boleh lihat itu akan tergeser pada tahun depan. Kek 2 minit tadi begitu, ya? Kalau kembali ke... Kami semua sangat sesalkan... Ketutusan berat, Pak, ya? Ketutusan berat, ya? Ketutusan berat, ya? Ketutusan berat, ya?